Akhirnya kalian bisa membuktikan diri kalian. Apa yang kamu lakuin semalam Ki bersama teman-teman? Kayaknya tidur bareng kali ya. Tidur bareng? Iya tidur bareng. Biar lebih solid? Enggak, memang sekamar rame-rame aja. Jadinya tidur bareng. Normal dong itu. Enggak ada sesuatu yang spesial Kak. Apalagi kan sekarang kamu juga membawa pemain-pemain baru gitu. Untuk berhadapan dengan RRQ. Ada mungkin ucapan-ucapan sesuatu Kak dari Ki. Atau rutinitas terbaru untuk match hari ini? Enggak ada sih kayaknya. Kayak kita tetap fokus sehari-hari aja latihan segala macem. Sama ya adalah paling kata-kata motivasi buat. Ayolah kita menang, kita belum pernah menang loh RRQ gitu. Nah ini juga yang menarik. Apakah kemenangan hari ini bisa menghapuskan? Atau kamu ada pengen gak sih membuktikan kalau kita bukan kelinci. Image kelinci itu pengen kamu buang gak sih sebenarnya dari Bigatron? Enggak usah lah kayaknya itu udah image, image BTR banget kan katanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Jadi kelinci apa robot? Ya robot enggak apa-apa, kelinci juga enggak apa-apa. Kalau mereka tetap menganggap kita kelinci ya enggak apa-apa. Robot kelinci? Ya. Bisa ya di fuse, di mix. Dan pertandingan tadi menarik banget sampai pada akhirnya mereka berhasil membalaskan denda mereka di lag yang pertama. Puas banget gak Ki, match tadi? Dari aku sendiri puas. Puas. Ini kemenangan pertama aku lawan RR Ki. Kemenangan pertama. Bisa kamu ekspresikan atau deskripsikan seperti apa gak sih Ki? Enggak, kayaknya bersyukur kayaknya. Bersyukur aja. Bersyukur. Maiden pasti bangga ya. Iya bangga dia, dia lagi nonton Blackpink ini. Oh lagi nonton. Nanti dia bakal syok juga dan kejutan juga diberikan oleh Super Ken yang harus berhadapan dengan... Salah satu jungler terbaik kita Super Ken, kamu berhadapan dengan Albert di jungler. Dan apa mungkin kamu bisa sharing kah atau kasih tau untuk pertikaianmu dengan Albert tuh gimana sih tadi? Tadi sama Albert gimana? Deg-degan. Deg-degan? Ya. Karena apa deg-degannya Super Ken? Soalnya dia jungler yang jago lah, jungler timnas. Jungler timnas itu membawa sebuah apa ya, pressure dikit gitu kali ya. Dikit. Dikit? Ya. Ya. Tapi apakah menurutmu sendiri kamu sudah bisa untuk berhadapan lagi nih dengan semua jungler yang ada di MPL Units? Kamu kan baru-baru ketemu beberapa jungler. Untuk jungler-jungler lainnya kamu percaya diri berarti dong? Percaya diri. Percaya diri nomor satu. Apa kunci dari percaya diri Super Ken? Ya dukungan teman-teman sama, sama aja lah semuanya, gak ada bedanya. Oh itu mental yang harus dipunya oleh semua player yang ada di MPL, mereka gak boleh down, mereka walaupun baru tetap harus percaya diri. Luar biasa banget. Tapi tadi ngelawan RRQ gak ada Rainbow nih. Super Ken kamu pokoknya janjian sama Rainbow buat main bareng, walaupun gak dibetar mungkin di match kah? Tadi gak ada Rainbow ngelawan RRQ, apakah kamu menyangka gak akan ada Rainbow tadi? Enggak sih, soalnya pengen lah lawan Rainbow kan. Pengen lawan Rainbow, Rainbow lagi nonton nih, ajakin dong buat main lawan kamu. Rainbow main diantar. Rainbow main diantar kalau nanti ada ketemu lagi ya. Oke Rainbow silahkan dijawab ya. Dan pertarungan juga menarik karena debut dari Banana dan harus bertemu langsung oleh Sorizo. Sorizo, pertemuanmu di EXP Lane tadi bersama dengan debut pertama dari Banana seperti apa Sorizo? Ya seru sih, jago dia. Dan apakah sekerat itu sampai dia gak bisa untuk bahkan 0-0 death pas game pertama? Ya mungkin karena jago lapunya. Lapu-lapunya jago? Respect lapu-lapu? Ya mungkin bisa. Oke ini sangat menarik pastinya. Dan Saken. Wow akhirnya udah bisa ngobrol sama Saken disini. Saken seneng gak untuk matchmu dan RRQ dan kamu bermain di MPL? Apa? Seneng, happy untuk bermain. Happy banget, happy banget. Boleh kamu ekspresikan kepada mungkin BG Troopers yang ada disini dan yang ada dirumah? Makasih udah selalu dukung BG Tron. Ya kita kan sebelumnya kayak kala-kala ya ini proses lah mungkin. Baru dikasih rezekinya kali ini. Baru di rezekinya kali ini. Dan selanjutnya masih tanda tanya. Moreno sekarang kalian posisi ke-6. Untuk sampai di nanti mungkin akhir. Kalian ada di posisi berapa sih pertanyaan terakhir nih? Apa? Untuk posisi kalian sekarang di posisi ke-6. Iya. Apakah atau dimanakah posisi kalian untuk di hari terakhir regular season? Maksudnya nomor berapa? Pengen berapa nih? Prediksi kalian bisa di mana? Dua. Dua aja dua. Posisi dua? Iya dua. Top two? Kalau bisa. Kalau bisa aminin dulu dong BG Trouvers. Inilah dia dari BG Tron Nova yang sudah membuktikan taringnya.